Senyaman apapun tinggal di Jakarta tetap lebih nyaman di Kampung Halaman sendiri, di Jendang. Maksudnya Alhamdulillah banget, saya termasuk orang yang beruntung di saat ini, dimana banyak orang yang butuh banyak pekerjaan, pekerjaan justru saya berkasih, pekerjaan yang banyak. Ini selalu bersungguh sih. Gimana sih menjaga kondisi kamu dengan udah mulai banyak pekerjaan? Kondisi ini pasti pasti adalah jaga bola tidur dan kolam antai. Konsumsi vitamin sih pastinya. Karena memang harus punya tubuh yang kuat di tengah kesibukan saat ini. Sukaranya saat ini saya tinggal sama orang tua saya, dimana orang tua saya selalu ada tempatan. Perawatan nggak sempat keluar sekarang, perawatan paling dirumah aja. Ya, tapi saya kan memang bukan tipikal yang perawatan harus gini-gini. Yang penting saya cuci muka teratur, bersihin muka. Kabarnya ada program bertiga bareng nih, sebenarnya apa nih? Belum tahu sih ya, saya belum bisa bilang iya. Cuma ya, kita lihat akhirnya nanti ke depan. Tapi mau pengen banget, kalian bertiga tuh punya satu fan lagi gitu ya? Ada satu program? Ya, seru lagi sih memang kalau misalkan ada program atau ada pekerjaan yang memang kita bisa bareng. Karena memang itu sempat kita omongin itu, cepat citi kita saya juga dulu. Kapan ya, nanti sempat kita bisa kerjakan apa-apa. Ya, dan ya mudah-mudahan aja itu salah satu menjadi doa sayang atau omongan saya yang terijabah lagi nih. Soalnya termasuk keramat juga omongan saya, Alhamdulillah gitu ya. Apa yang saya citi di bakar, apa yang saya cintikan, bisa dikapa. Dan kita harus punya mungkin insya Allah nanti jadi salah satu yang mencaboknya. Tapi itu pasangan yang di lagu, jadi itu masih lanjut kasih nantinya. Kenapa? Lagu. Lagu apa? Yang besar ini. Oh, belum ada. Belum ada. Belum ada masih fokus sama single kedua. Dan ini insya Allah sih doain aja yang terbaik. Mudah-mudahan nanti ada lagi single ke-3, single ke-4. Dan semoga saya nggak single gitu ya. Tapi susah nggak sih kumpul bertiga kayak gitu? Kenapa? Waktunya? Kumpul bertiga, kumpul bertiga. Seneng. Susah nggak sih kumpul bertiga? Untuk saat ini? Iya, untuk saat ini memang susah waktunya. Apalagi sekarang mereka juga udah mulai sibuk juga kan. Adi juga udah mulai sibuk. Haris juga ada kerjaan lain. Jadi waktu ini yang kita untuk me-time, untuk mengukurung bareng itu memang lagi susah. Dan kebetulan memang ya. Mungkin kalau memang ada program bareng. Atau projek bareng, ya kita cukup lagi karena kita akhirnya bisa bareng lagi. Kita bisa main bareng, tapi sekaligus kerja gitu. Karena anak-anak kita juga kan memang mereka punya, punya baik juga untuk, punya ACR, untuk ada juga alat, ada juga mereka yang ngomong-ngomong ke saya juga ingin memulihan orang tuanya juga gitu. Karena rumah saya di situ-situ aja, dan gitu-gitu aja gitu. Kemarin habis cukurannya ya, Lar? Iya, selamatkan ya? Selamatkan. Saya juga di selamatan, apa yang diselamatin ya? Padahal kan, kenapa-kenapa ya? Ya, segitu cukur, Alhamdulillah, ya udah nyaman banget gitu dulu, kita berarti. Ya, waktu itu nyaman, tapi sempat ngobrol ke saya bahwa senyaman apapun tinggal di Jakarta, tetap lebih nyaman di Kampung Alaman sendiri, di Benda. Oh iya.